Apply for a US Visa with me. Pertama, buka website Visa Application Center-nya Amerika. Pilih negara asal pendaftaran Visa kalian, karena aku di Indonesia, aku pilih Indonesia. Ada dua, Jakarta atau Surabaya, dan aku pilih Jakarta. Masukin kodenya, lalu klik mulai aplikasi. Sebelum mulai aplikasi, pastikan kalian sudah buat pas foto baru sesuai ketentuan Application Center-nya ya. Ketentuan dan guide-nya ada di halaman awal tadi. Di sini, klik I Agree atau Setuju. Nah, Application ID itu dicatat ya. Akan diperlukan untuk menyimpan aplikasi dan masuk kembali nanti. Security Question-nya bisa pilih sendiri. Fungsinya untuk memastikan kamu yang sedang mengakses aplikasinya. Mirip seperti password gitu. Pilihannya bebas dan jawabannya bebas, yang penting ingat. Selanjutnya, kita ke bagian Data. Surname itu nama belakang atau warga keluarga. Untuk bagian Given Name diisi nama depan dan nama tengah. Full Name in Native Alphabet itu untuk nama dengan karakter bukan ABCD. Apakah pernah memakai nama lain? Tidak... Tidak... Tempat dan tanggal lahir juga akan ditanya. Next, ke bagian Personal Information 2. Isi keluarga negaraan, nomor induk keluarga negaraan, dan lainnya. Kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, komen aja ya. Pilih tipe visanya juga dan masukkan rencana travel kalau ada. Aku pilih tipe visa B1B2 untuk turis. Dan karena aku belum ada rencana yang konkret, aku tulis aja tidak ada. Akan ditanya kira-kira kapan sampai Amerika dan tinggal berapa lama. Rencana aku pas summer break atau libur panjang kuliah, jadi jawabannya disesuaikan aja. Untuk orang yang membayar perjalanannya, aku tulis pribadi. Alamat tempat tinggal di Amerika nanti, aku masukkan salah satu hotel yang menurut aku cukup aman dan di daerah pusat yang tidak terlalu mahal. Travel Companions itu orang yang akan kesana sama kamu. Bisa jadi teman, keluarga, atau orang lain. Karena kemarin aku rencananya pergi sama teman, aku isi nama teman aku. Aku cuma isi satu, dan kemarin dia belum daftar visa juga. Menurut aku lebih strategis kalau isinya bersama teman yang sudah ada visa. Untuk bagian ini, aku isi no semua karena memang tidak pernah. Ini isi alamat, pakai bahasa Inggris saja ya. Mailing address itu alamat untuk kirim paket. Pastikan bagian kontak itu jangan sampai salah ya. Karena nanti mereka akan di-email lewat ini. Untuk bagian media sosial, masukkan semua platform dan username sosial media yang pernah kamu gunakan dalam 5 tahun terakhir. Kalau sosial medianya tidak ada di pilihan, maka tambah aja di sini. Pilih yes kalau ada, no kalau tidak. Sisanya isi sendiri ya. Ini web satu lagi untuk apply. Kalau yang tadi itu untuk isi formnya. Masukkan data yang benar, dan ingat passwordnya ya. Pilih new application atau schedule appointment, non-immigrant visa untuk visa turis. Tempat appointmentnya bisa pilih antara Jakarta atau Surabaya. Sisanya tinggal isi data lanjutan. Dan di akhir akan ada page untuk instruksi pembayaran biaya visa Rp2.480.000 kemarin. Aku langsung ke Bank CMB Niaga untuk bayar dengan virtual account karena perlu buti pembayaran fisik dan kalau bayar online harus nge-print. Confirmation pagenya di-print dan dibawa ke interview nanti. Setelah pembayarannya sukses dan dikonfirmasi pihak mereka, baru kita bisa pilih jawab interview. Kemarin aku bayar hari Jumat, dikonfirmasi satu hari kerja setelahnya setelah jam 12 siang, yaitu Senin siang. Jadi kalau bisa bayar hari Senin sampai Kamis biar gak lama nunggu verifikasi. Sekarang aku lagi di airport untuk perjalanan ke Jakarta. Aku daftar tanggal 25 Mei, bayar tanggal 26 Mei. Dapat interview slot tanggal 12 Juni. Padahal kalau aku bayar sehari sebelumnya, aku bisa dapat appointment tanggal 6 Juni. Lalu, kadang ada yang cancel appointment. Jadi mungkin aja bisa reschedule jadi lebih cepat. Cek terus websitenya dan setahu aku kita bisa reschedule 3 kali. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Kedubes Amerikanya. Alamatnya di Jalan Medan Berdeka Selatan nomor 3 sampai 5 Jakarta. Setelah antri dan konfirmasi berkas beserta interview, aku lolos. Dari jam 9.30, aku pulang jam 11. Di dalamnya ramai banget dan lumayan banyak yang ditolak. Besok malam setelah interview, aku dapat email ini. Lalu besok paginya, aku kesana untuk pick up passport. Tempatnya di sini. Kamu bisa pilih pick up atau delivery pas buat appointment. Alamatnya di Menteng, Jakarta. Berdasarkan warna kertas yang dikasih setelah interview, kita bisa tahu kalau kita berhasil perlu waktu tambahan, ditolak, kurang dokumen, atau diminta informasi tambahan. Pengambilan passport di dalam gedung di lantai 2, dan aku pergi kesana sama tante. Aku nunggu di sini bentar doang 5 menit gitu. Di sini diminta bukti pembayaran, appointment letter, dan lain-lain. Taraaa! Ini aku udah dapet passportnya. Itu aja deh. Thanks for watching. Dadah!